Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Buron kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bernama Norbaiti akhirnya ditangkap Norbaiti merupakan buron kasus TPPO karena diduga mengirim 500 orang sebagai pekerja migran ilegal ke luar negeri Secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa Calok Norbaiti telah memberangkatkan PMI ke berbagai negara termasuk Timur Tengah kurang lebih 500 orang secara ilegal Demikian kata Beni Ramdhani, kepala BP2MI Dia mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sejak Rabu 15 September 2021 Beni mengatakan Norbaiti ditangkap di Bogor pada hari Minggu 26 September 2021 Dia mengatakan kasus yang menjelat Norbaiti ini diusut setelah ada laporan dari salah satu calon pekerja migran yang bernama INA, calon PMI yang kabur dari penampungan Norbaiti di Majalengka BP2MI kemudian melakukan sidak dari sidak itu pihaknya mengamankan dua orang yang membantu Norbaiti yaitu Dewi dan Nuki Pada bulan April 2021 berdasarkan laporan kepada BP2MI dari CPMI yang bernama INA ditindak lanjuti dengan melakukan sidak Hasil sidak ini telah menyelamatkan empat CPMI yang akan diberangkatkan oleh Norbaiti secara ilegal ujarnya Norbaiti sendiri telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Pores Endramayu berdasarkan surat nomor DPO Garis Mering 59 Garis Mering Romawi 4 Garis Mering 2021 Garis Mering Reskrim Dia diduga melanggar pasal 4 Junto 10 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang TPPO dan atau pasal 81 Undang-Undang RI No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun yang jelas dalam sistem yang kami miliki PT tersebut tidak memiliki surat izin penyempatan pekerja migran Indonesia atau SIP 3M Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang mengenal Norbaiti atau Anda pernah diberangkatkan dikirim ke luar negeri dengan cara ilegal oleh Norbaiti tolong tuliskan di kolom komentar yang bersangkutan sekarang sedang ditahan oleh pihak kepolisian teman-teman agar lebih berhati-hati lagi sekali lagi jangan berangkat secara ilegal karena resikonya terlalu besar sebarkan video ini ke seluruh media sosial Anda mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman yang lain tahu informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah